Oke Youtuber, sampai bertemu kembali dengan saya Agus Rabet di channel Agus Rabet Kali ini saya akan membahas tentang rantai sinso antara mata belah dengan mata potong Pernah saya singgung di video sebelumnya tentang mata belah dan potong Sekarang dengan koleksi yang lebih lengkap akan saya lebih jabarkan secara detail Bagaimana bentuk mata belah dan mata potong dan beberapa fungsinya Oke disini ada mata belah, ini steel Steel Ya kodenya ini untuk 20 in Tipenya 36RMX72 Untuk yang dusk terbaru dia tidak ada penjelasan di belakang Yang kedua mata belah serbaguna Oregon 27R, ini 36 in Yang ketiga Oregon juga mata belah Yang keempat juga mata belah Oregon 36 piece 20 in juga, ini mata belah biasa Nanti akan saya kasih tahu apa perbedaan antara mata belah biasa dengan mata belah serbaguna Lalu ada Oregon juga Rantai potong Ini jenis potong super Sama steel juga ada Ini juga jenis mata potong super Lalu ada steel Lalu juga ada steel Mata potong biasa Lalu ada steel juga mata potong biasa 20 in juga Ini 404 Ini 38 Lalu ada Oregon juga mata potong biasa Lalu ada Kalton juga mata potong biasa Oke Itu Setidaknya Yang beredar di Indonesia Saya katakan di Indonesia karena Cukup banyak jenis mata belah Dan mata potong Yang dikeluarkan oleh steel maupun Oregon dan yang lainnya Tapi Sepengetahuan saya hanya Beberapa tipe, hanya tiga tipe jenis kantai yang beredar di Indonesia Oke Kita buka Mulai dari Mata belah Ini mata belah biasa Ciri-cirinya apa? Ini Mata belah Ciri yang pertama paling nampak adalah Dia Mempunyai Kemiringan Mata Hanya 10 derajat Tidak Terlalu miring Jadi Itu yang paling pertama Yang mudah dikenali dari Jenis rantai belah Lalu Lalu kalau kita bandingkan dengan yang potong Misalnya ini Kita pakai yang potong Biasa Ini perbedaannya nampak sekali Yang kanan ini adalah jenis mata potong Yang kiri ini adalah mata belah Jadi yang membedakan adalah Kemiringan mata Dari Dari Kalau dilihat dari sudut sama Ini jenis mata belah biasa Ini mata potong biasa Sama saja Jadi Dia tipenya bulat Bunda Lalu Ini adalah jenis mata belah biasa Mata potong biasa Lalu bagaimana dengan Mata belah Yang super Kita keluarkan yang Oregon Ini jenis LPEC Ini jenis LPEC Adalah jenisnya mata super Dengan mata belah Serba guna Jadi bisa kelihatan Yang kanan ini Adalah mata belah serba guna Dan yang kiri ini adalah mata potong super Lalu bedanya apa Kalau mata potong super Dia Siku ya Tidak bulat Kalau mata belah Serba guna Dia tetap bulat Tetapi Dia lebih Nyiku Coba kita bandingkan dengan yang mata belah Oke Ini bedanya Antara Mata belah biasa Mata belah serba guna Mata belah biasa Ini 36 36 20 Dari tampilan Mata Dari atas Jelas Kelihatan bedanya Kalau yang Biasa Dia rata Yang biasa rata Belakangnya mata Tapi kalau yang serba guna Dia agak miring juga Agak miring juga Hampir 10 derajat Miringnya Kalau ini 0 derajat Rata Ya Ini tampilan semua jenis mata Ya Ini mata belah biasa Ini mata belah serba guna Ini mata belah biasa Ini mata potong super Ini mata potong biasa Ya Ya Oke Kalau Mata Belah biasa Ini biasa Ini biasa Ini memang lebih difokuskan untuk belah Tapi Ini juga mata belah Tapi ini mata belah serba guna Yang saya katakan tadi Ini juga Bisa dipakai untuk motong Walaupun tidak seoptimal Mata potong Saya katakan begitu Kenapa Dari bentuk Dia tidak mirip dengan mata belah biasa Tapi dia lebih meniru sedikit Mata potong Ya Ini mata potong biasa Ini mata potong super Dia lebih milih Seperti mata potong super Jadi Dia Belakangnya tidak rata Tapi miring Sama seperti mata potong super Dia lebih miring Gak tahu ini fungsi detailnya Saya tidak tahu Mata potong biasa Sama Seperti mata belah biasa Kalau mata potong super Dengan mata belah serba guna Lebih miring ya Walaupun lebih miring mata potong Kemudian Karakteristik Mata depannya Kalau mata potong biasa Dia lebih bulat Sama Seperti mata belah juga Dia agak lebih bulat Entah di kamera ini Agak kurang kelihatan Tapi kalau mata super Dia lebih lancip Lebih siku Karena dia tidak bulat Pinggirnya Dia lebih siku Lebih nyiku Kelihatan ya Ini mata potong Belah Mata potong biasa Ini mata potong super Dia lebih lancip Lebih siku Ini lebih bundar Pinggirannya Sama halnya dengan Mata belah Serba guna Dia Tidak terlalu bulat Seperti mata belah biasa Tapi dia juga tidak siku Jadi antara mata bulat Biasa dengan super Jadi dia ambil tengah-tengah Dan Mata depannya juga Tidak terlalu lancip Seperti mata potong Tapi tidak terlalu bulat Seperti mata belah Jadi tengah-tengah juga Makanya dibilang Dia serba guna Dia mengambil Tengah-tengah Antara Mata potong Dengan mata belah Makanya bisa dikatakan Serba guna Mungkin Dia bisa dipakai Buat belah Tapi tidak seoptimal Mata belah Bisa dibuat Motong Tapi tidak seoptimal Mata potong Ya kurang lebih Begitulah penjelasannya Jadi itu Lalu Apa kelebihan Dan kekurangan Dari mata belah Dan potong Jelas Bedanya Fungsinya pun Jelas beda Mata belah Ya khusus mata belah Mata potong Khusus buat mata potong Antara belah Dan serba guna Mata belah Lebih optimal Buat belah Mata serba guna Dia bisa buat belah Juga bisa buat motong Walaupun tidak optimal Buat motong Lalu Mata potong Mata potong Biasa Dengan mata potong super Lalu bedanya apa Kalau mata potong Biasa Dia bisa buat Motong Tidak secepat Mata potong super Jadi mata potong super Ini Buat motong Lebih cepat Daripada motong biasa Itu kelebihan Dari mata potong super Kekurangan Mata Super Adalah Dia lebih Cepat Tumpul Lebih cepat Tumpul Beda Dengan mata potong Biasa Jadi Kalau mata potong Biasa Dia lebih Awet Untuk buat motong Karena tidak mudah Tumpul Dan penggunaannya Mata potong Ini Jelas Untuk lingkungan Yang bersih Maksudnya Gimana Untuk motong Kayu-kayu Yang bersih Yang tidak ada Kotoran Yang tidak ada Kayu-kayu Busuk Maka dia Lebih optimal Untuk Kekurangan Mata potong Super Seperti itu Tapi kalau Buat mata potong Biasa Dia lebih optimal Bisa di tempat Yang Lingkungannya Kotor Misalnya Kayunya Busuk Banyak Tanahnya Maka dia Lebih awet Ketajamannya Dan mata potong Super Kalau sudah Kena tanah Langsung Buat dua kali Potong Langsung Tumpul Tapi kalau Mata potong Biasa Dia masih Bisa Untuk buat Motong Walaupun Dia sudah Kena tanah Dia lebih Awet Makanya Kalau Buat Para Pencari Tunggul Atau Akar Pohon Kalau mau Dipotong Dengan Senso Maka gunakan Mata potong Biasa Karena Dia lebih Tahan Terhadap Tanah Daripada Yang super Lalu Dari segi Asah Sama Ada bedanya Juga Untuk Mata potong Biasa Lebih mudah Untuk Mengasah Karena Dia tidak Tidak Membutuhkan Presisi Kalau Motong Biasa Karena Dia bulat Depannya Tapi Kalau Mata potong Super Ini butuh Keahlian Karena Ngasahnya Ujungnya Harus Betul-betul Siku Dan Lancip Antara Sisi atas Dan Sisi Kanan Bawah Dia harus Lancip Ketemu Nah Itu Baru Ketajamannya Optimal Tapi Kalau Dia Tidak Lancip Maka Dia Tumpul Juga Nah Itu Aja Antara Kelebihan Dari Mata potong Biasa Mata potong Super Mata Belah Biasa Mata Belah Serbaguna Oke Itu Aja Penjelasan Saya Tentang Mata potong Dan Belah Silahkan Di Subscribe Buat Teman-teman Yang Belum Subscribe Silahkan Di Like Di Share Di Comment Untuk Berinteraksi Dengan Saya Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Sampai